Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah untuk foto kedua dan seterusnya, kalian kasih transisi dan durasi yang sama kayak di foto pertama ini, oke? Nah kalau udah kalian save dulu ke galeri kalian, nah kalau udah di save disini aku mau hapus semua fotonya, nah terus aku tambahin video yang barusan tadi aku save. Nah kalau udah videonya ini kalian naikin kecepatannya jadi 3 kali, nah terus kalian save lagi ke galeri kalian. Nah kalau udah di save disini aku bakal hapus videonya, dan disini aku bakalan tambahin audionya. Nah ini aku udah tambahin audionya, disini aku mau kasih tau dulu aku mulainya tuh dari sebelah mana. Nah dari sebelah situ ya guys. Nah kalau udah disini kalian tambahin aja video yang barusan tadi kalian save, yang udah kalian ubah jadi 3 kali itu. Nah terus kalau udah videonya ini kalian duplikat aja satu buah, dan disini aku bakalan pasin dulu sama bitnya. Nah sampai detik sebelah situ kalian crop videonya, terus kalau udah disini aku mau bikin proyek baru, nah disini kalian tambahin aja 5 foto mirror. Nah kalau udah kalian langsung aja ke foto pertama, kalian kasih custom transition, transisinya dipenuhi, kursornya yang depan, terus kalian kecilin fotonya kayak gini. Nah kayak gitu, terus kalian pilih yang out circular, dan kalian kecilin durasinya kayak gini. Terus untuk foto kedua dan seterusnya, kalian kasih custom transition dan durasi yang sama kayak di foto pertama ini, oke. Nah kalau udah kalian save dulu ke galeri kalian. Nah kalau udah di save disini aku mau hapus dulu semua video yang ada disini, semua foto yang ada disini. Nah terus kalian tambahin aja video yang barusan tadi kalian save itu. Nah kalau udah kalian naikin aja durasinya jadi 4 kali, terus kalian save lagi ke galeri. Nah kalau udah di save disini aku bakal balik ke proyek yang ada lagunya itu. Nah terus disini aku tambahin video yang barusan tadi aku naikin kecepatannya. Nah kalau udah dimasukin disini aku mau zoom dulu videonya ini. Nah terus videonya ini kita naikin kecepatannya jadi 2 kali. Kalau udah video yang pertama ini kalian duplikat, kalian taruh di belakang. Nah tapi kecepatannya ini kalian naikin jadi 3 kali. Nah terus kalian duplikat sebanyak 2 buah. Nah tapi di video yang terakhir ini bakalan ada yang kukrop, jadi aku bakalan pasin dulu sama bitnya. Nah disini aku bakalan zoom dulu kayak gini supaya gampang. Dan sekarang kita pasin sama bitnya. Nah di bit sebelah situ atau di detik sebelah sini kalian krok videonya. Nah terus kalian duplikat aja video yang ini. Yang kayak gini. Nah kita duplikat. Kita taruh di belakang. Dan kalian ubah kecepatannya jadi 3 kali. Nah terus videonya ini kalian duplikat sebanyak 3 buah. Nah terus disini aku tambahin 5 foto mirror. Nah terus kalau udah kalian zoom aja semua foto yang ada disini. Nah kalau udah di zoom semua disini langsung aja kita ke foto pertama. Kita kasih custom transition. Transitionnya dipenuhin. Kursornya yang depan. Lalu kalian zoom fotonya kayak gini. Dan disini kalian tambahin new out circular. Terus kalau udah kalian kecilin durasinya kayak gini. Dan untuk foto kedua dan seterusnya. Kalian kasih custom transition dan durasi yang sama kayak di foto pertama ini. Oke. Nah kalau udah semua kalian save aja ke galeri kalian. Nah kalau udah di save disini aku hapus dulu semua fotonya. Nah terus aku tambahin video yang barusan tadi aku save. Nah terus disini videonya kalian naikin kecepatannya jadi 4 kali. Dan kalian save ke galeri. Kalau udah di save disini aku balik ke project yang ada lagunya. Nah terus disini kalian masukin aja video yang barusan tadi kalian save. Nah terus videonya ini kalian naikin aja kecepatannya jadi 3 kali. Nah terus videonya ini kalian duplikat aja sebanyak 3 buah. Nah tapi di video yang terakhir ini disini aku bakal lempaskin sama bitnya. Nah pas di bit sebelas itu kalian crop. Nah terus setelah video yang terakhir ini disini aku bakal tambahin 1 foto mirror. Nah terus fotonya ini kalian zoom aja. Kalau udah di zoom kalian tambahin custom transition kursornya yang depan lalu kalian zoom lagi. Dan kalian pilih yang out circular. Tambahin lagi custom transition kursornya yang belakang lalu kalian zoom. Dan kalian pilih yang in circular. Terus disini aku bakalan panjangin dulu durasinya dan aku bakalan pasin sama bitnya. Nah sampai bit yang itu disini kita crop fotonya. Dan kalau udah disamping foto yang ini disini aku bakalan tambahin 3 foto mirror. Nah kalau udah ditambahin disini kalian zoom aja semua fotonya. Nah kalau udah di zoom disini kita mulai dari foto yang kedua ini. Disini kita kasih custom transition. Transitionnya dipenuhin kursornya yang depan. Lalu kalian geser fotonya ke atas. Dan kalian ke menu color. Lalu brightnessnya disini kalian naikin sedikit. Terus disini kalian pilih yang out circular. Dan kita ke foto yang selanjutnya. Disini kita kasih custom transition. Transitionnya dipenuhin kursornya yang depan. Lalu kalian geser fotonya ke bawah. Dan kalian ke menu color. Lalu brightnessnya kalian naikin sedikit. Setelah itu kalian kasih yang out circular. Dan kita ke foto yang terakhir. Disini kita kasih custom transition. Kursornya yang depan. Lalu kalian zoom fotonya. Dan kalian pilih yang out circular. Lalu tambahin lagi custom transition. Kursornya yang belakang. Lalu kalian kecilin fotonya kayak gini. Dan kalian pilih yang in circular. Nah kalau udah disini aku bakalan pasin sama bitnya. Dari mulai foto yang kedua ini. Nah sampai bit sebelah situ. Kalian crop. Lalu kita ke foto selanjutnya. Kita pasin lagi. Nah sampai sebelah situ. Kita crop. Dan kita ke foto yang terakhir. Disini kita pasin. Nah sampai situ. Nah kalau udah setelah foto yang terakhir ini. Disini aku bakalan tambahin 4 transisi. Yang tutorial yang udah pernah aku bahas sebelumnya. Jadi kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi bawah. Karena aku udah cantumin link tutorialnya di deskripsi di bawah ya guys. Oke jadi disini aku bakalan tambahin dulu transisinya. Nah disini aku udah tambahin transisinya. Kurang lebih transisinya yang kayak gini. Nah ini semua udah ada di deskripsi ya guys linknya. Jadi kalian yang pengen tau tutorialnya. Bisa cek aja deskripsi di bawah. Oke sekarang kita ke video yang pertama. Kita kasih aja custom transition. Kursornya yang depan. Lalu kalian zoom videonya. Dan kalian pilih yang out circular. Tambahin lagi custom transition. Kursornya yang belakang. Lalu kalian zoom. Dan kalian pilih yang in circular. Lalu kalian naikin kecepatannya jadi 2 kali. Nah untuk video seterusnya. Kalian kasih transisi yang sama. Dan durasi yang sama kayak di video yang pertama ini. Nah kalau udah. Karena disini masih ada ruang kosong. Jadi aku bakalan duplikat aja videonya. Terus aku bakalan taruh di belakang sini. Disini aku duplikat lagi. Dan kayaknya aku duplikat satu lagi. Nah kalau udah disini. Langsung aja kalian save ke galeri kalian. Oke guys. Jadi segitu aja video tutorial dari aku. Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.